Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ruri Ahmad di Property Story, cerita-cerita tentang property Sahabat property, saya sore ini ada di lokasi Ubud Brayu, ini adalah kuliner sawah Yang nanti akan menyajikan banyak hal tentang inovasi-inovasi kuliner di datang Mau tahu lebih lanjut, ayo kita jalan-jalan menikmati suasana yang ada di Ubud Brayu Yuk jangan lupa subscribe Kita mulai masuk ya, kita naiki tangga menuju ke warungnya Jadi ini warungnya itu keren ya sahabat property, terbuat dari kayu-kayu pekas Yang masih eksentrik ya, masih seni Yang disusun rapi, seakan-akan kita benar-benar di pinggir sawah Dan memang di pinggir sawah sih Jadi kesannya memang tidak mewah, tidak eksklusif Tapi rasa kesederhanaannya itu dapat Ini menu-menunya sahabat property, ada tongkol, bawal, ayam, wedangannya, minuman pengiringnya juga Minuman-minuman tradisional, ada wedang uwuh, ada sekoteng, dan ada minuman khas kelongan oriental Ya ini menu spesial yang disajikan untuk para tamu Ada ayam, ada ikan bawal, ada kepala manyung Wah ini khusus penggemar ikan laut Lele juga ada Juga ada sayur asem, bacem, dan seterusnya Dan yang lebih penting adalah Disini tidak ada kata mahal ya sahabat property Karena menu-menu spesial ini Di bandrol mulai larga Rp18.000 Mulai dari Rp18.000, Rp22.000 sudah dapat makan ikan enak Dan nasinya juga Ini adalah salah satu chefnya, keren Lekhur namanya Halo Lekhur Ini juga tim Tim dapur, ibu-ibu, warga sekitar Brayu Jadi, mengapa namanya Ubud Brayu? Karena Ubud itu kita meniru istilah daerah di Bali ya Itu ada di Bali Dan ini memang konsepnya agak campuran ada antara Bali dan Brayu Brayu itu nama desa di Wonotungil ya Makanya kita namakan di wisata Ubud Brayu Ini menu makanannya sahabat perhenti Ada tum-tuman, ada pindang, ada garang asem Dan masih banyak lagi disajikan dalam kondisi hangat Warung ini buka mulai jam 10 pagi dan tutupnya jam 9 malam Jadi kita akan menikmati sensasi makan di pinggir Sawah, benar-benar sawah Ini kebetulan saat ini kondisi sawah masih habis Habis di meluku kalau bahasa orang sawah itu Jadi belum ada penanaman, persiapan penanaman Nanti setelah penanaman, ada masa tumbuh Nah itu nanti keren, bawahnya akan terlihat hijau Gambaran hijau Kebetulan sore ini banyak tamu ya Tamu yang mampir sekedar bercengkerama dengan keluarga Rapat dengan tim kerja Nah ini juga cocok sambil santai Di sini tidak ada terkesan mewah Jadi memang ini dikhususkan kuliner ini Kuliner rahatan Kuliner sedulhanaan alam batang raya Nah ini sahabat properti kondisi dari luar Kira-kira sahabat properti mau ngajak keluarga Bikan silahkan mampir ke sini ya Harga mulai Rp18.000 saja Alamannya di Wonotunggal Jadi demikianlah sahabat properti Ulasan singkat review tentang ini Warung sawah, kuliner sawah Yang ada di Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Oke Sampai ketemu di channel-channel saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di channel-channel saya berikutnya Sampai ketemu di channel-channel saya berikutnya Sampai ketemu di channel-channel saya berikutnya